hai oke teman-teman welcome to my channel selamat datang di channel saya di video kali ini kita akan berbagi semua tutorial seputar cara bagaimana scan kode QR atau kode barcode pada HP Oppo A3s temen-temen untuk tipe HP Oppo lainnya mungkin enggak jauh berbeda atau sama kalian ikuti terus video tutorial ini pertama caranya itu ada beberapa cara teman-teman kalau misalkan di dalam HP Android kali ini belum ada fitur kode QR atau pindai kode QR pada barcode kalian pakai aplikasi tambahan aplikasi itu ada banyak sekali teman-teman ya ada aplikasi khusus aplikasi khusus yang memang itu untuk scan kode QR dan ada juga kalian pakai aplikasi browser seperti UC Mini atau Opera Mini misalkan disini saya sudah ada download UC Mini teman-teman ya UC browser atau UC Mini juga bisa kemudian kalian buka aja ya dia enggak besar enggak besar kok teman-teman cuma 45 ND setelah kalian install di Playstore pencarian aplikasinya yang ini saya kasih tunjuk teman-teman ya jadi kalian cari aja saya disini UC Mini Oke kayak gini teman-teman ya Oke ini ya jadi yang atas ini teman-teman kalian klik buka kalau udah kalian install kalian buka nanti tampilannya akan jadi seperti ini ya ini saya habis disini browser tadi bisa beskain market juga kemudian kalau udah itu kalian klik bagian tengah ini ya dan tengah ini kalian klik kemudian pilih alat kemudian kalian pilih pindai kode QR tuh nah kalau misalkan ada notifikasi itu kalian klik izinkan izinkan aja semua teman-teman ya nah kemudian di sini karena kalian siapin aja dulu kode QR mana yang bakalan kalian buka atau kalian scan tuh ya di sini Oke saya sudah siapkan dari internet dari Google saya cari di Google saya akan coba scan ya teman-teman Hai Oke dia langsung ya otomatis tuh jadi isinya itu tentang situs web atau blog seseorang teman-teman ya jadi kalau ke RT bisa isi apa aja ya tergantung orang tersebut membuatnya Oke sekarang kita coba lagi ya Hai coba lagi yang lainnya yang lainnya misalkan saya mau coba cari yang mana ya apa ini nah misalkan yang ini nih nih kita cepat dulu tuh ya jadi dia cepat langsung membaca teman-teman ya Hai tuh jadi ini tentang apa ini tentang HP ya produk HP temen-temen ya handphone jadi kayak gitu ya caranya Hai selain bisa untuk browsing dia juga bisa untuk pindah kode QR teman-teman ya Hai yang ada lagi nih Hai Oke Bukalapak tuh jadi orang bisa buat kode QR yang isinya situs Bukalapak atau toko mereka sendiri teman-teman ya nih bilian hardware jadi ini tokonya bilian hardware jadi dia bikin kode QR untuk toko di Bukalapaknya kayak gitu caranya teman-teman ya untuk cara bikin kode QR atau kode barcode kalian bisa cek nih video tutorial saya sebelumnya atau kalian cek di deskripsi mungkin nanti akan setor disitu atau kalau misalkan belum ada silakan komentar ya teman-teman ya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe share agar lebih permintaan lagi ya Oke Assalamualaikum warahmatullah Terima kasih.